selamat datang kepada mahasiswa program studi pendidikan sosiologi 2019 sesi B dan A dan B untuk mata kuliah ilmu kealaman dasar ini yang mengampunya adalah saya Diana Susanti MPD dari program studi pendidikan biologi ada pun deskripsi mata kuliah yang akan anda ikuti selama 16 kali pertemuan yaitu nanti anda akan mempelajari tentang konsep alam dan pikiran manusia kemudian mempelajari tentang bumi, alam, serta alam semesta, keanekaragama makhluk hidup, pesebaran makhluk hidup, ekosistem, sumber daya alam, dan pak iptek kemudian isu-isu yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita termasuk dunia nah capaian mata kuliah kita, pembelajaran mata kuliah kita itu ada 10 sesuai dengan materi yang akan diajarkan untuk 16 kali pertemuan ke depan disini saya mencontohkan 3 saja untuk anda bisa mempelajari maksud dari capaian pembelajaran mata kuliah ini capaian pembelajaran mata kuliah 1 itu masih sempurna menganalisis dan mendeskripsikan konsep alam pikiran manusia dan perkembangannya disana ada S5 sampai dengan S9, KU1 dan P5 kenapa tidak ada S1 atau ada S2, S3nya? karena kita menyesuaikan dengan materi yang akan diberikan kepada anda jadi tidak semua sikap S itu singkatan dari sikap, KU itu keterampilan umum, P itu pengetahuan jadi tidak semua sikap yang sesuai dengan materi perkulian kita makanya dipilih sesuai dengan materi tersebut begitu juga dengan CPMK 2 sampai nanti dengan CPMK 10 untuk norma dan kode etik yang nantinya akan kita ikuti selama proses pembelajaran jarak jauh ini anda itu harus hadir pertemuan tepat waktu sesuai jadwal kita yang ada di e-learning terlambat toleransi waktunya 15 menit untuk memasuki platform e-learning lalu kehadiran itu minimum 13 kali pertemuan nah jadi jika anda ada kendala besok untuk izin, sakit atau ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa melaksanakan perkulian e-learning boleh minta izin ke saya melalui telepon, WA, SMS juga tata tertib untuk rambut dan jilbab serta aksesoris lainnya itu juga telah diterangkan di RPS bisa anda baca dengan lebih teliti lagi nah rapi dari segi rambut, jilbab serta aksesoris atau alat komunikasi yang akan anda gunakan bentuk penilaian, bentuk penilaian itu nanti ada beberapa bentuk mulai dari sikap, keterampilan umum, khusus dan pengetahuan untuk sikap kita akan menilai disiplin anda, menghargai dan kerjasama itu bisa dilihat dari diskusi di e-learning yang kita lakukan keterampilan umum nanti anda tetap akan dibagi per kelompok untuk membuat makalah serta anda akan juga membuat powerpoint nantinya untuk tampil setiap minggunya keterampilan khusus kita akan memview artikel jurnal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan di perkulian nanti sedangkan untuk pengetahuan itu ada ujian tengah semester, ujian akhir semester selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati